Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Toto ya new Honda Skippy tipe Prestig ya yang di depan saya ini merupakan warna putih apakah new Honda Skippy tipe Prestig dengan warna putih ini mengalami perubahan juga sebelum ke detail videonya saya mohon hubungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan berikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini bisa semakin berkembang bermanfaat bagi kita semua sob serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi atau variasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah ketanggungan berbes dan sekitarnya teman-teman bisa hubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke detail video dan spesifikasi dari new Honda Sikupi tipe Prestig dengan warna putih ini sob all new Honda Sikupi ini memang saat ini mengeluarkan dengan varian warna yang baru ya untuk yang saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya itu ada Honda Sikupi tipe sporty juga mengeluarkan varian warna baru setelis juga mengeluarkan warna baru dan plastik juga mengeluarkan warna baru serta yang fashion juga mengeluarkan warna baru sob apakah new Honda Sikupi tipe Prestig dengan warna putih yang ada di depan saya ini ini merupakan produk yang terbaru jawabannya iya new Honda Sikupi tipe Prestig yang ada di depan saya ini merupakan varian yang terbaru ya edisi tahun 2024 walaupun pada perakitannya ini merupakan perakitan tahun 2023 namun secara modelnya ini merupakan model yang terbaru edisi 2024 sob kalau saya lihat dari pada bagian keseluruhan bodinya ini menggunakan full warna putih doff ya pada bagian di area tampak depannya sendiri ini polos hanya terdapat stripping berjuliskan plastik berwarna kuning keemasan seperti ini sob untuk di lampu pada bagian lampu utamanya ini masih sama menggunakan lampu dengan model oval dan menggunakan lampu LED dengan model projector sedangkan untuk di pada bagian lampu senyah ini masih tetap mempertahankan dengan lampu pohlam biasa untuk di pada bagian area setangnya sendiri ini tidak ada perubahan dan untuk tuas rem pada bagian sebelah kanan dan kirinya ini menggunakan warna hitam doff serta tuas rem pada bagian di sebelah kiri disini terdapat tuas punggung sirem yang bisa difungsikan atau digunakan bila mana berhenti di jalanan panjakan atau jalanan turunan untuk di pada bagian sepionnya sendiri ini mempunyai dua kombinasi warna ya yaitu warna putih doff pada bagian pinggirannya dan warna hitam doff bodi kasar pada bagian area bawahnya sob untuk di pada bagian speedometernya sendiri di disini terdapat garnis ya dengan warna krum putih seperti ini dan terdapat tulisan honda dengan warna hitam sedangkan untuk dudukan plat nomernya ini menggunakan warna hitam dan berbahan plat atau berbahan besi untuk di pada bagian area vendernya sendiri ini menggunakan warna putih doff senada dengan warna bodinya suspensi yang digunakan menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan menggunakan warna silver glossy segi pengereman di bagian depan menggunakan pengereman cakram satu kali per bermerek mesin sedangkan untuk pada bagian ban depannya sendiri ini menggunakan ukuran 110x90 dengan diameter ring 12 untuk pelak yang digunakan tentunya menggunakan pelak gas wheel dengan warna pelak titanium burn atau warna kecoklatan tampak pada bagian keseluruhan bodinya untuk yang tipe plastic ini cirinya memang tidak terdapat stiker atau tidak terdapat balutan stripping ya hanya menggunakan tulisan skupi saja yang berwarna krum keemasan dan modelnya timbul ya seperti ini jadi tampak pada bagian keseluruhan bodinya ini memang tidak terdapat perubahan hanya skupi inilah yang tidak ada perubahannya sob jadi yang lainnya itu sudah ada perubahan tapi untuk yang skupi tipe plastic masih tetap mempertahankan model yang terlamanya walaupun new honda skupi tipe plastic ini ini merupakan edisi tahun 2024 yang bergaransi rangkanya selama 5 tahun untuk perpaduan warna pada bagian di area dashboardnya sendiri ini menggunakan warna silver tua ya seperti ini sedangkan pada bagian di area decknya ini menggunakan warna coklat dan untuk pembelian new honda skupi di area kami nanti akan mendapatkan karpet serta garnish speedometer seperti ini sob untuk bonusnya tentunya berbeda-beda antara dealer satu dan dealer lainnya atau daerah satu dengan daerah yang lainnya ya sedangkan untuk di pada bagian setangnya sendiri untuk setang pada bagian di sebelah kanan disini terdapat dua tombol yaitu tombol ISS dan tombol stator sedangkan untuk dua setang pada bagian sebelah kiri disini terdapat tiga tombol yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol sen untuk di pada bagian speedometernya ini menggunakan kombinasi digital panel meter dimana untuk daripada kecepatannya sendiri ini masih menggunakan jarum atau analog sedangkan untuk di pada bagian digitalnya ini merupakan informasi total trip bensin, jam digital dan lain-lain sob serta pada bagian di area speedometernya disini terdapat satu buah tombol yang bisa difungsikan atau digunakan untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer pada bagian area bawahnya sendiri disini terdapat lambang Honda 3D dengan kepakan sayapnya nah, untuk daripada bagian dashboardnya sendiri ini terdapat dua kompartemen laci dimana untuk laci yang terbuka berada di sisi bagian sebelah kanan sedangkan untuk laci yang tertutup berada di sisi bagian sebelah kiri untuk laci yang tertutupnya disini terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB seperti ini di tengah-tengah daripada kompartemen lacinya disini terdapat gantungan barang bawaan atau gantungan barang belanjaan yang menurut saya ini modelnya sangat menarik sekali ya dikarenakan bila mana tidak digunakan atau tidak difungsikan ini bisa dilipat dan tidak mengganggu lutut kalian sob untuk di segi keamanannya sendiri tentunya sudah menggunakan kunci kelas atau smart case system dan bentuk knobnya seperti ini di bagian sebelah knobnya sendiri disini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka cok nah untuk daripada bagian coknya sendiri ini menggunakan warna coklat ya seperti ini dengan tekstur kulit jeruk dan disini terdapat jahitan dengan warna putih yang menyerupai sapu untuk di bagian bagasinya bagasinya ini berkapasitas 14 liter tinggi bahan bakarnya berkapasitas 4,2 liter pada bagian bagelnya ini menggunakan warna silver sekarang kita geser kepada bagian area belakang nih untuk di lampu pengereman atau lampu sen pada bagian belakang ini modelnya membulat untuk pada bagian lampu remnya ya sedangkan lampu sennya dan lampu rem ini masih menggunakan lampu pohlam biasa untuk di pada bagian area fender bagian belakang disini terdapat sebuah tongolan nah tongolan ini merupakan lampu yang berfungsi untuk menerangi platnower pada bagian belakang sob untuk pada bagian push tapnya sendiri ini menggunakan push tap aluminium dengan model klik seperti ini bila mana tidak digunakan dia akan rata dengan bodinya sedangkan untuk kaki-kaki pada bagian belakang disini tidak terdapat hager atau spakbor dalam ya namun disini terdapat satu buah karet atau kepet yang berfungsi untuk menahan cipratan air atau lumpur sehingga tidak langsung masuk kepada bagian area mesinnya sehingga pada bagian area mesinnya disini akan tetap terlindungi dan tidak cepat kotor untuk pada bagian di area cover kipasnya sendiri ini menggunakan plastik kasar dengan warna hitam doff dengan model rumah tawon seperti ini kapasitas oli mesinnya sendiri ini 0,65 liter sedangkan untuk di bagian ban belakangnya sendiri ini menggunakan ukuran 110x90 dengan diametering 12 pelak yang digunakan masih sama dengan yang depan menggunakan warna kecoklatan atau warna titanium burn untuk pada bagian kenal potnya disini terdapat pelindung anti panas atau cover muffler dengan warna silver glossy dan bodi halus nah untuk sobaker pada bagian di area belakang menggunakan sobaker monoshock atau single shock yang ditepatkan pada sisi bagian sebelah kiri segi pengereman pada bagian belakang menggunakan pengereman tromol biasa sedangkan untuk daripada mesinnya sendiri ini menggunakan mesin ESP PGM-FI 110cc berpendingin udara atau sirip-sirip untuk di pada bagian bloksivitnya sendiri ini menggunakan dua kombinasi warna yaitu warna hitam doff pada bagian area depannya dan warna silver glossy pada bagian area belakangnya tidak terdapat engkolan atau selaslahan atau kickstarter pada bagian area mesinnya baik terima kasih itu saja informasi dari saya tentang new Honda Scoopy tipe Prestig yang saat ini satu-satunya Honda Scoopy yang tidak mengalami perubahan dari pada bagian bodinya kalau yang lainnya sudah mengalami perubahan namun untuk Scoopy tipe Prestig yang berwarna putih ini masih sama seperti Scoopy Prestig yang tipe terdahulunya hanya di sini menggunakan jaminan rangka yang 5 tahun untuk dari rangka ESP-nya terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir share jika memang informasi ini bermanfaat like jika memang kalian suka dengan video ini dislike jika memang kalian tidak suka dengan video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati